yo teman-teman kembali lagi di channel edgar bros bersama saya eric edgar ya kembali lagi ini adalah pembahasan yang serius menurut gua kali ini gua akan bahas tentang server baru yang hadir di si ya teman-teman dan server ini dinamakan midnight party ya gua nggak tahu kenapa kok menamanya midnight party ya apakah orang asia Tenggara itu suka dugem ya suka nginek suka minum-minum keras di malam hari sambil musik sang jug jug gitu ya ya tapi oke lah namanya midnight party ya mungkin ya ini mungkin yang bikin server juga suka dugem dan server ini adalah server yang berbeda dengan server siang saat ini ya yang sudah berjalan ya kurang lebih 9 bulan ya seperti orang mengandung Oke kalau gitu gua akan bahas langsung ya ya tentu aja berita ini ada yang banyak ada ada yang kontra ada yang pro ya ya semua seperti itu teman-teman jadi perbedaan pendapat itu pasti ada dan itu pasti ia itu tidak bisa terelakkan lah ya pokoknya ada drama-drama gitu ya dan gua disini akan berusaha menjawab dengan ya di posisi tengah ya gua nggak bela si uplisernya gravity ya gravity interactive ya itu gua nggak meles itu gua juga nggak membela haters mungkin atau yang kontra ya ya itu adalah hak kalian juga untuk melakukan kontra dan disini gua akan menjelaskan dengan logika gua sendiri jadi kalau misalnya mungkin berbeda dengan kalian ya ya mau gimana kalian mau dislike ya silahkan ya gitu ya Oke ini adalah pendapat gua mengenai server baru ya teman-teman jadi di server baru ini gua rasa ini adalah tindakan yang bener-bener diperhitungkan dengan baik ya oleh pihak graffiti sendiri ya jadi kalian sudah bisa melihat perkembangan dari Ragnaroksi ya hingga saat ini jumlah like-nya dari Facebook aja itu enggak mencapai 2 juta teman-teman ya ya ini mereka udah sembilan bulan dan mereka merasa bahwa Ragnarok M ini sudah mengalami stag ya tidak ada pemain baru pemain barunya hanya tuyul yang digunakan untuk hunting di Pruntera West sampai Rp70-an atau Muna ya di situ ya teman-teman dan mereka hanya digunakan untuk go straight aja jadi pemain barunya itu nggak ada hanya tuyul-tuyul yang membuat inflasi ya teman-teman kalian tahu sendiri kalau sekarang ini cukup gila ya di exchange harga Rp800 juta kalau kalian sadar itu ada yang beli oke ya itu kalau bukan Sultan berarti dia melakukan go straight menggunakan yaitu tuyul-tuyul tadi itu dan udah dibahas juga oleh Vergel ya kalau kalian cek di Vergel jadi kondisinya itu seperti itu sekarang jadi adanya server baru ini cukup membuat banyak yang kontra karena ya mungkin aja yang dari server lama pindah ke server baru ujung-ujungnya di merger ya itulah ke keresahan dari banyak player ya mungkin ya saat ini mungkin ah server baru publisernya ini cuma cari duit aja ya ujung-ujungnya nanti merger ya gacanya kalau sepi nanti merger ini blablabla oke kalian mungkin berpikir seperti itu tapi gua akan berpikir seperti di luar itu ya gua akan bertindak ketika gua menjadi publisernya ketika gua melihat bahwa game ini sudah nggak tahu dibawa kemana pemain barunya kurang kan yang punya data sih eh apa namanya eh developernya kan ya kalau nggak ada pemain baru yang datang dia pasti akan membuka cabang temen-temen pasti itu sudah pasti dan kalau kalian misalnya bilang ah di Cina pasti ada yang buka eh cabang itu karena di Cina itu rame ya kalian juga salah temen-temen jadi yang bener adalah mereka juga mau mencari pemain-pemain baru atau misalnya menggait pemain-pemain lama yang sudah pensiun terus mereka udah ketinggalan banget dia mau mengulang tapi males karena saingannya udah berat nah baru mereka membuka server baru temen-temen ya itu yang di Cina termasuk juga di si ya oke dan di sini eh apa sih tujuannya ya gua berusaha memikirkan ya apa sih tujuan dari server baru ini sebenarnya emang tujuan utama dari publisher memang mencari untung temen-temen ya nggak bisa dipungkiri ya kalau kalian membuat perusahaan ya itu kan prakaryawannya banyak ya misalnya seminggu kalian ngeluarin 1M untuk membayar karyawan tentu saja kalau misalnya penghasilan kalian enggak ada 1M kalian pasti bingung gimana caranya agar bisa mendapati 1M ya apalagi kamu bikin sebuah game yang keren banget ya kan kalian kalau misalnya sampai sekarang kan belum tahu ya cara bikin game itu seperti apa susahnya perlu orangnya berapa banyak banget ya apalagi ide ceritanya konsepnya gimana kalian tiap hari kan kalau malam-malam tuh mikir ya ignore deh gua segini terus demik gua cuma segini tuh kok technya bisa tinggi banget seperti apa semua itu sudah direncanakan oleh desainernya temen-temen mereka itu punya otak pintar ya mungkin lebih guru matematika kalian ya temen-temen jadi mereka itu udah memikirkan ya rumus matematika baru yang hanya diciptakan di game ini temen-temen ya jadi mungkin tuh mereka tuh kecederasannya itu lebih pintar daripada Albert Einstein ya yang menciptakan E sama dengan MC Quadrat ini lebih susah ya temen-temen jadi damage final sama dengan attack ditambah damage persen dari kaltu ditambah ya itulah semua ya kalian bisa tahu sendiri dan itu sangat ribet banget dari attack kita defense pertahanan musuh kita ignore def dan lain-lainnya dan itu sudah dikemas dengan demikian sehingga dari waktu lama ya dan kalian kaum taunya hanya jadi alah cuma gitu doang tapi kalian nggak tahu tuh bikinnya amat-amat sangat ribet mungkin mereka itu bikinnya bertahun-tahun ya dicoba bertahun-tahun ada close beta ya close beta itu maksudnya mereka mencoba dengan cuma temen-temen yang ada di satu tempat doang nggak disebar luas lalu ada open beta yang juga disebar luas di satu kota ya seperti itu itu memakan waktu yang lama ada berbagai percobaan dan akhirnya diganti-ganti hingga sampai sekarang ini pun masih ada banyak balance ya temen-temen untuk Ragnarok ini dan itu membutuhkan biaya temen-temen kamu kan pasti nggak tahu ya biaya untuk membalanskan itu yang bikin game itu kan ada banyak orang ya kan mereka yang memikirkan yang menghitungkan itu tiap malam mungkin minum kopi terus ya bergadang terus gimana ini caranya balance nah sampai keluar episode 5 yang nanti banyak nerfnya nah itu mereka pikirkan terus ya temen-temen hingga episode 6 pun mereka masih banyak ngeluarin nerf ya mereka tuh tiap malam mungkin memikirkan gimana ya supaya semua kelas tuh balance gitu temen-temen makanya itu memerlukan duit ya dan nggak sedikit itulah mengapa mereka itu membikin server baru ini ya untuk mencari duit kalau misalnya kalian bilang bang mereka pasti sudah kaya raya bang kan satu mount aja bisa 1M ya atau 2M ya gimana ya soalnya ini adalah dari sindong sendiri dari Cina ini dia itu kan kerjasama sama graffiti temen-temen jadi mereka itu kan membeli sebuah IP intelligent property ya namanya itu Ragnarok online ya temen-temen yang sudah terkenal banget di tahun 2000-an ya ya tentu aja tuh harganya sangat amat mahal temen-temen gue sendiri nggak tahu pastinya ya pastinya ratusan miliar lah ya soalnya game yang cukup terkenal aja tapi tidak segila Ragnarok ini harganya juga M-M-an ya 10M 20M apalagi dia juga sahamnya dipegang oleh Gungho ya dari Jepang tentu aja mahal banget untuk membayar lisensinya jadi mereka itu memang mengejar ini mungkin kalian nggak berpikir sampai sana ya mungkin kalian berpikir ah cuma bikin game gini doang atau gini doang padahal Ragnarok itu sendiri udah ada di tahun 2000 dan pengarangnya ada Limung Jin ya jadi pengarangnya aja sampai dapat banyak duit sampai dia udah males tuh terusin komiknya temen-temen ya jadi sampai sekarang ini komiknya nggak tamat ya jadi kalau misalnya ya mungkin dia udah duduk kayak raya ngapain harus gambar gitu kan ya ya kalau misalnya kalian tahu atau misalnya kalian juga mengalami mungkin ada temen-temen kalian yang pensiun sebelum episode 4 muncul ya sebelum WO muncul bahkan ya mereka udah ngumpulin ekwip udah tiap hari melakukan bossing ya sampai duitnya melebar-melebar kemana-mana ya sampai dia sempat mau build yang lain gini 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 akhirnya pensiun kan dia belum sempat menikmati WO udah pensiun dan terus dia melihat temennya Wah ternyata WO suruh banget nih cuma ngelihat aja udah wah pengen masuk medan perang gitu ya mau berperang gitu ya tapi kalau misalnya gua pakai karakter lama gua gold medal nya udah terlampau jauh akhirnya itu temen-temen akhirnya ada server baru ya yang langsung episode 5 gitu ya udah ada WO ya mungkin dia novice aja udah langsung pengen perang gitu ya temen-temen nah seperti itu kan kalian nggak merasakan hal itu jadi jadi kalian mungkin komplain gitu kan ke kenapa harus ada server baru gitu kalian terlalu egois menurut gua kalian nggak memikirkan perasaan-perasaan gamer-gamer baru yang pengen langsung berperang tapi tidak bisa melawan Sultan gitu ya lalu nggak usah Sultan temen-temen gamer lama ya kalian sudah ada 9 bulan di sini ya itu gold medal kamu tuh kalau misalnya kamu melakukan kontribusi tiap hari ya itu pasti sudah 800-an temen-temen atau bahkan mungkin ada yang 1000 ya Nah kalau misalnya gitu kamu dari gold medal 0 mau ngelawan yang 1000 gimana caranya tiap hari kamu all 24 jam nggak mungkin gold medal mu nambah ya sampai 1000 langsung sehari nggak mungkin kan sehari cuma lima temen-temen dan kalau misalnya kamu pakai factory box gitu loh itu cuma 7 7 10 ya lupa gue nggak bisa lah kalau kalian misalnya mau ngelawan yang udah tinggi banget kalian mau kejar susah banget kalau kamu bilangnya gini Bang kalau misalnya sehari 5 kalau 1000 kan berarti butuhnya cuma 200 sehari ini Bang nah emangnya bertambahnya hari mereka juga nggak bertambah gitu hehehe nah seperti itu jadi ujung-ujungnya ya Pris ya ujung-ujungnya cuma jadi Pris Pris pun sebenarnya harus memulakan gold medal yang banyak pula gitu loh kalau misalnya nggak banyak ya dia cuma jadi perlipur lara di ete gitu loh temen-temen untuk pemain-pemain lama ini adalah kesempatan kalian juga kalau ada seror baru seperti ini ya kalian tuh bisa meluapkan kesenangan kalian gitu mimpi kalian kalian realisasikan di seror baru gitu lalu juga ada tujuan itu untuk menggait pemain baru yang sebelumnya mungkin terlewat Ragnarok M gitu kan waktu itu mungkin kan zaman-zamannya free fire ya kan masih asik di battleground gitu kan masih rame banget waktu itu terus ada Mobile Legends kan yang analog gitu kan kalian ejeknya mau bakal analog ya gini doang temen-temen pembahasan gue mengenai seror baru ini ya ya untuk kalian yang mau main lagi untuk kalian pemain yang mau mencoba ini adalah saatnya yang tepat ketika nanti midnight server midnight party server dirilis di Asia Tenggara oke temen-temen jadi nanti kalau kalian misalnya membutuhkan guide apapun nanti gua akan coba bikin juga ya mungkin gua akan bikin di server lama dan bisa diaplikasikan di server baru kalian sebelumnya gua juga ada bikin beberapa guide norun ya untuk kalian untuk kalian yang suka video ini kalian bisa like tombol like nya ada di bawah ini kalau misalnya kalian nggak suka ya dislike aja nggak papa kalau kalian suka sama gua subscribe ya Nyalakan loncengnya sehingga kalau gua nanti keluarin video-video baru ya mungkin video guide mungkin video bacotan seperti ini kalian tuh langsung tahu kalau misalnya Edgar Bruce lagi upload video baru nah gitu aja temen-temen see you